Assalamualaikum, salam sehat bro Saya ingin membuat MOSFET 100A Seperti ini Jadi saya menggunakan BMS 3S 100A Kenapa? Karena lebih murah, ini kira-kira harganya Tidak sampai Rp 50.000 Oke, cara pemasangannya sederhananya Yang sudah saya pernah terangkan BMS seperti ini Dan yang saya ambil MOSFETnya, ini di paralel Jadi S-nya saya gabung Drain-nya sudah gabung Jadi yang saya ambil Hanya MOSFETnya saja Dan rangkaiannya yang ke IC ini Kita putus saja menggunakan cutter Dan resistornya Ini sebagai pengukur Besar arus yang mengalir Atau istilahnya ini sebagai Airsunnya, nanti akan saya tunjukkan Jadi satu persatu saja Ini akan saya buat untuk beban Dan menggunakan MOSFET Jadi ini akan saya gunakan Untuk spot welder Yang bisa di atas 100A Ini merupakan BMS 100A Tapi dalam satu sisi 100A Ini sengaja saya paralel Jadi secara teori Sanggup 200A Agar videonya tidak terlalu panjang Jadi saya tes Cara membuat ini saja Jadi saya tes Cara MOSFET setelah digabung Jadi kalian perhatikan Bila kalian membeli ini Kaki kuning ini merupakan gate Kalau bisa semua gate Agar sama rata Saya ambil dua saja di tengah Jadi gate-nya Ini gate-nya juga Ini gate Dan ini source Source juga sudah saya solder Seperti ini Ini saya tambah terlihat Dan rangkaian yang ke komponen ini Kita putus saja Menggunakan cutter Jadi ini sudah tidak berfungsi Jadi video ini Saya akan mencoba ini saja Saya menggunakan power supply saja Untuk mencoba Sebentar Oke saya menggunakan resistor Untuk kekit Saya menggunakan beban bulk Terlihat loh GDS S-nya ground Kalian perhatikan S-nya ground Kemudian ini satu ke Drain Dan satu ke VCC Oke tidak masalah Saya pasang saja Kemudian untuk Ke gate-nya Kita mencoba saja Asalnya Untuk mengaktifkan Mouset Dari VCC Jadi ini VCC Oke saya coba ke gate Saya nyalakan satu dahulu Ya benar bisa Saya coba dua Oke saya coba satu dahulu Akan saya ukur tegangan Untuk mendeteksi besar Arus mengalir Nanti kita menggunakan Tambahan 358 Oke kita ukur R-sannya Ini satuannya Kecil sekali Ini dalam mili Oke ini sudah saya set Dalam mili Kemudian groundnya Ini ground Dan yang kita ukur Tegangan di resistor Saya ukur Sudah benar Oke Kita cek Tegangannya 0 Terlihat 0 Saya coba nyalakan Satu saja dahulu Perhatikan 1,5 mili Volt Saya pegang saja Terlihat Ini bila saya nyalakan Dua harusnya Dua kali lipat Jadi 1,9 Saya tambah Benar 3,5 Saya tambah lagi 5,2 Jadi ini nanti Untuk mengukur Besar arus Yang mengalir Oke bro Untuk selanjutnya Di video berikutnya Saja agar Jadi saya satu-satu Saja agar Kalian memahami Terima kasih telah berkunjung Salam sehat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton